Inilah wajah koridor 13 Transjakarta yang baru saja diresmikan pada 16 Agustus 2017 kemarin. Koridor Transjakarta yang melayani rute Ciledug-Tendian ini diperuntukkan bagi warga yang tinggal di kota penyangga seperti Tanggerang, agar dapat lebih mudah memperoleh akses transportasi menuju ke Jakarta. Tak sedikit dari warga Tanggerang bahkan mengaku senang dan terbantu dengan adanya layanan Transjakarta Koridor 13 yang sudah mulai beroperasi sejak 13 Agustus lalu. Senang sekali ya, jadi membuat perjalanan kita lebih cepat ya kalau kita mau ke Blok M, mau ke Mayestik atau daerah sekitar situ kita lebih cepat. Kalau menurut saya dengan adanya koridor 13 ini, saya merasa terutama saya yang tinggal di daerah Ciledug ini, di perumahan Puribeta 1, bisa lebih mempermudah dan lebih mengirit waktu ya, dan juga dengan harga yang lebih murah terjangkau, bisa memudahkan saya untuk ke daerah Jakarta, apalagi saya juga banyak saudara di Jakarta. Saya rasa saya senang sekali dengan adanya koridor 13 ini. Menurut saya ini sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi warga yang tinggal di pinggiran, maksudnya di penyangga ya, wilayah penyangga. Karena dengan adanya koridor 13 ya, ini menjadikan mempermudah mempercepat akses untuk menuju Jakarta, untuk para pekerja di pagi hari, yang selama ini jalan kebayoran lama ini sangat macet sekali. Dengan jalan 5 km bisa ditampau 3 jam lebih gitu loh. Dengan mungkin dengan adanya ini akan mempercepat dan bermudah untuk masyarakat di pinggiran menuju ke tempat kerja yang di Jakarta. Berbeda dari jalur bus Transjakarta pada umumnya, jalur bus Transjakarta koridor 13 sepanjang 9,4 km ini, bahkan digadang-gadang menjadi satu-satunya koridor yang menggunakan jalan layang sebagai jalur bus. Jalur jalan layang dipilih karena dinilai mampu mengurangi kemacetan di kawasan yang dikenal sebagai daerah dengan lalu lintasnya yang padat. Dan untuk membuktikannya, saya pun mencoba layanan baru rute Ciledug-Tendean yang mengawali perjalanan dari halte Puri Beta 2 Ciledug menuju pemberhentian pertama di halte Adamalik. Perjalanan saya sempat tersendat oleh kemacetan. Hal ini dikarenakan ruas jalan yang terbilang cukup sempit. Meski begitu, tak banyak waktu yang terbuang. Karena setelah melewati halte Adamalik, bus yang saya tumpangi langsung melaju memasuki jalur khusus busway melalui jalan layang yang cukup menanjak hingga kecepatan maksimal 40 km per jam. Selama berada di atas jalan layang, masih banyak halte Transjakarta yang kami lewati begitu saja karena belum siap beroperasi. Di antaranya halte Jorwe 2, halte Swadharma, halte Seskohal, halte Kebayoran Lama, halte Felbak, halte CSW, dan halte Rawabarat. Dengan kata lain, dari 13 halte yang tersedia, hanya ada 6 halte pemberhentian yang bisa digunakan oleh para penumpang yakni halte Puri Beta 2, halte Adamalik, halte Cipulir, halte Mayestik, halte Tirta Yasa, dan halte Tendean. Selain persoalan mengenai pengoperasian halte yang belum sepenuhnya maksimal, jam operasional koridor 13 saat ini juga masih terbatas. Mulai dari pukul 5 pagi hingga pukul 7 malam karena belum tersedianya lampu penerangan jalan. Setelah saya menaiki Transjakarta Koridor 13 dengan rute Cileduk-Tendean, ternyata saya hanya membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit saja untuk bisa sampai di halte Tendean, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Nova Monika, Denny Kristiawan melaporkan.